hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys balik lagi di channelnya ini jadi ya seperti biasa untuk lain semua yang mengalami masalah nge-lag patah-patah nge-freeze ataupun yang bermasalah pada game objen kamu bisa ikuti step by step di video ini jadi sebelum langsung next ke videonya langkah backnya di klik dulu tombol subscribe-nya like-nya dan jangan lupa aja di share jika video ini bermanfaat guys Oke jadi pada video kali ini kita bakal membagikan yang namanya itu ML versi 32bit yang dimana ML ini udah update ke versi terbaru lagi ya jadi disini kita bakal nge-share yang namanya itu ML versi 32bit yang terbarunya dan so pasti untuk ML versi 32bit ini sangat-sangat rekomen banget di HP kanan seperti RAM 2, RAM 3, dan RAM 4 mengapa begitu karena agar bisa bermain game Mobile Legends lebih lancar lagi tanpa lag dan tanpa patah-patah jadi kawan-kawan bisa ikuti step by step di video ini agar kawan-kawan itu berhasil menggunakan ML versi 32bit tanpa mendownload data ulang jika mengingat kita download data ulang ini sangat lama banget guys ya bisa memakai waktu berjaman badan berhari-hari jika pengguna paket data nah jadi ya di sini kita ada dua cara ataupun dua opsi yang cara pertama kawan-kawan tinggal hapus alhasil nanti itu datanya saat menggunakan versi 32bit itu download data ulang guys ya yang cara kedua ini sangat-sangat simpel kawan-kawan bisa downgrade dari versi yang Playstore 64bit ke versi yang 32bit tanpa mendownload data ulang jadi kawan-kawan bisa gunakan ML versi 32bit langsung cus main aja guys ya nggak perlu download data ulang lagi Oke jadi caranya cukup simpel kawan-kawan bisa ikuti step by step yang kita kasih jangka pertama kita keluarkan dulu ya aplikasi ML dari menu bar HP kita dan langkah selanjutnya kawan-kawan bisa download aplikasi zat chiefer dan tuh aplikasi zat chiefer ini kalau bisa aja di Playstore karena disini kita menggunakan yang versi dari Playstore juga dan jika sudah kawan-kawan masuk ke memori melangkat masuk lagi ke Android masuk lagi ke data dan kawan-kawan caribacan.com mobile Legends dan jika sudah ketemu kawan-kawan klik aja ubah nama dan kawan-kawan angka-angka di belakangnya bebas mau berapapun dan kita klik Oke nah jadi disini banyak kali dari kalian semua bangkok saya tidak bisa akses folder data nah jadi kejadiannya sepertinya ini terjadi pada versi Android 11 kata seperti Android 11 12 13 dan 14 tapi kalian tidak perlu khawatir kalau bisa ke akses data dengan cara kau serci aja di pencarian YouTube cara menggunakan aplikasi Shizu guys ya nih misalnya nih versi Android 12 12 nah jadi kalau searching aja di pencarian YouTube cara menggunakan aplikasi Shizu pada versi Android 12 nanti otomatis kawan-kawan bisa akses folder data Oke jika sudah seperti ini langkah selanjutnya kawan-kawan uninstall aplikasi ml 64-bit dari Playstore ya karena disini kita bakal downgrade ke versi 32-bit Oke jadi disini kawan-kawan uninstall dan jika sudah kawan-kawan lanjut install untuk ml 32-bitnya dan kini kita sediakan di pin komentar kita klik install aja kita install jadi kawan-kawan bisa menggunakan ml versi 32-bit ini ya untuk di HP kentang dan so pasti itu sangat-sangat aman dan recommended dan mengatasi masalah lag pada Game of Legends nah jadi disini kawan-kawan jangan langsung login ingat ya setelah kawan-kawan install jangan langsung login Bang kenapa jangan langsung login ya nanti kalian download data ulang guys alhasil itu sangat-sangat lama banget enggak bisa langsung bermain ml jika sudah kita kemudian selesai langkah selanjutnya kawan-kawan ke memori perangkat lagi lanjut lagi ke Android lanjut lagi ke data dan kawan-kawan cari.com mobilejainnya gimana tadi kita tambahkan angkanya dibelakangnya 3 disini kita hapus sampai sampai terakhir huruf S dan selesai dan kita klik Oke nah jika sudah seperti ini alasnya kita don't grab dari versi ml 64-bit ke versi 30 itu tidak download data ulang jadi kawan-kawan diseluncus nge-push rank ya seap dengan nyaman dan so pasti di HP kentang Oke juga sudah seperti ini kawan-kawan bisa langsung login kan aja aplikasi ml versi 32-bitnya jadi kawan-kawan bisa gunakan ml versi di 30-bit ini agar bisa bermain ml dengan nyaman dengan lancar alhasil kawan-kawan itu bisa nge-push rank dengan enak lagi saya yang manakan baru beberapa minggu ini kita baru rasa season dan pasti kawan-kawan ingin nge-push rank dengan nyaman tanpa lag dan tanpa patah-patah Oke jika sudah seperti ini ini bisa dibilang caranya berhasil 100% guys ya Oke di sini kalau bisa lihat ini ini udah berhasil 100% jadi kawan-kawan tidak perlu lagi ya untuk download data ulang Bang ini kok mengecek ini hanya mengecek aja guys ya tapi tidak bakal download data ulang jadi kalian tenang aja ini hanya mengecek aja tidak bakal menyedot paket data kalian juga guys Oke jadi di sini bisa dibilang caranya udah berhasil yang dimana juga event-eventnya udah muncul itu menandakan bahwa don't read dari aplikasi ml versi 32-bit ke versi eh dari versi 64-bit ke versi 32-bit itu berhasil guys ya jadi ini juga langsung cek list ya Oke dan di sini kawan-kawan bisa lihat ini kita sudah berhasil caranya Oke jadi kawan-kawan bisa bermain ml itu dengan nyaman tanpa lag tanpa patah-patah alhasil kawan-kawan itu bisa nge-push rank dengan enak banget dan so pasti juga kawan-kawan itu bermain ml sangat-sangat lebih semangat lagi ya karena di HP-HP kentang seperti HP RAM 2 RAM 3 itu bisa menggunakan ml versi 30-bit ini dan banyak yang bilang Bang apakah ml versi 32-bit ini bisa dikombokan dengan mlet jadi so pasti sangat-sangat bisa jadi kalian tidak perlu khawatir untuk ml versi 32-bit ini bisa dikombinasikan dengan ml light bisa jadi itu bakal lebih smooth lebih enak lagi ngepush rank so pasti sangat-sangat lancar banget bisa nah disini ya bisa lihat ya ini berhasil gesa ini jadi lebih smooth lagi sehat yang pergerakan kita lebih enak lagi ya Bang kenapa cobanya di kostum karena di kostum ini jika HP kita ngelag itu ada gradasi ngeleng-ngelag guys ya tapi disini dengan menggunakan versi ml 30 ini kita lancar bermain ml ok jadi see you next video bye bye Sub indo by broth3rmax